Aparat kepolisian Polresta Sidoarjo amankan pencuri yang kerap beraksi di sejumlah toko di Sidoarjo. Sidoarjo, selain pelaku pencurian, polisi juga amankan seorang penada hasil curian. Inilah aksi tersangka. Edy Susanto, warga Desa Lemah Putra Kecamatan Sidoarjo, saat melakukan aksi pencurian di salah satu konter handphone di area Pasar Sukodono, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku dengan leluasa mengambil handphone. Pelaku masuk dengan menjebol atap konter, kemudian turun menggunakan tangga lipat. Selang tiga hari dalam aksinya, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya. Tak hanya itu, dengan sejumlah barang bukti, seorang penadah barang curiannya, yakni Eka Heri, juga turut diamankan. Yang bersangkutan melakukan tiga kali kegiatan tersebut, beserta rekannya. Namun rekannya satu ini masih DPU. Masih DPU, kita masih lakukan pencarian. Kini, keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara, petugas masih mengejar satu kawanan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.